Halo Magenter, selamat datang di channel Magenta Automotive. Tak sedikit peminat mobil SUV di Indonesia, bahkan pangsa pasar mobil SUV ini dikatakan beriringan dengan mobil MPV yang menjadi model paling laris. Peminat mobil SUV tentunya sangat beralasan, namun paling banyak alasan memilih mobil SUV adalah naik kelas atau memang menjadi kebutuhan apa yang diberikan dari mobil tersebut. Selain itu Magentar sudah banyak sekali SUV murah yang bisa menjadi pilihanmu dan laris dibeli oleh konsumen. Nah kira-kira nih, mobil SUV merk apa saja sih yang laris di Indonesia Magentars? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah 7 pilihan mobil SUV murah dan paling laris di pasaran versi dari Magenta Automotive. Mobil SUV mempunyai dimensi bodi yang cukup besar ya, sehingga diklaim sanggup menampung kapasitas penumpang yang lebih banyak dengan bagasi yang cukup lumayan besar. Tampilan yang gagah dan sporty menjadi kesan utama ketertarikan untuk membeli mobil satu ini. Hal ini tentu menjadi kelebihan tersendiri yang membuat orang suka pada mobil SUV. Berbicara mesin, pada umumnya produsen mobil membekali produk SUV-nya dengan mesin kapasitas besar, akan tetapi masih ramah lingkungan. Ini juga yang membuat konsumen tertarik membeli mobil sporty tersebut. Keunggulan mobil SUV lainnya adalah kemampuannya yang mampu mengakomodir kebutuhan konsumen untuk digunakan melewati berbagai medan, seperti medan off-road ringan. Dari beberapa model SUV di pasar mobil bekas Magentars, ada beberapa nih mobil SUV bekas dengan harga bersahabat, yang bisa menjadi referensi atau pertimbangan loh. Penasaran apa saja? Yuk kita simak daftarnya, namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Honda CR-V Mobil ini Magentars mempunyai tampilan yang elegan dengan fitur tak kalah menarik dan tak kalah turut menjadi mobil paling laris di pasaran mobil bekas. Honda CR-V mempunyai konsep unik yang dinilai berbeda dengan SUV para kompetitornya. Pamor Honda CR-V yang terus naik pada segmen SUV tujuh penumpang menarik perhatian untuk unit bekasnya juga. Honda CR-V meluncur untuk pertama kali pada tahun 1996. Saat itu unit CR-V masih berstatus CBU. Bertahan hingga 2001 dan dilanjutkan dengan generasi kedua, Honda CR-V tersedia tiga varian mesin, yakni kapasitas 2000 cc, 2200 cc, dan 2400 cc. Honda CR-V keluaran lama ini kini masih menjadi incaran, dan menjadi salah satu SUV bekas paling dicari di Indonesia. Karena desain modelnya yang timeless dan mesin yang tergolong juga bandel. Tak hanya memiliki tenaga yang handal magenta res, harga Honda CR-V bekas ini juga dibanderol dengan angka yang cukup murah untuk sekelas SUV kelas medium. Kisaran harga mobil SUV ini berada pada rentang antara 150 jutaan hingga 200 jutaan tergantung tahunnya. Bila kamu ingin mempunyai SUV bekas bertampang premium tapi murah, Honda CR-V bekas ini bisa menjadi pilihanmu. Daihatsu Terios Daihatsu Terios merupakan salah satu kendaraan SUV yang terkenal irit bahan bakar. Harganya yang relatif murah pun menjadi alasan mengapa banyak masyarakat di Indonesia menyukai Terios. Di tahun 2018 silam, masyarakat pun disuguhi Daihatsu Terios dengan desain yang makin menawan. Kelebihan Daihatsu Terios ini magenta res yang pertama yakni pada sisi eksteriornya. Dimana kali ini, mobil small SUV garapan pabrik asal negeri Sakura ini memang membawa bodi yang cukup besar dan terkesan sporty. Kesan tersebut pun tampak dengan jelas berkat lekukan tegas pada setiap sisi bodinya. Dengan gaya headlamp yang cukup modern dan terkesan agresif. Biarpun tak memiliki desain stylish seperti tipe yang baru, Terios TS dan TX pun masih banyak dicari. Harga bekasnya saat ini untuk tahun 2011 sampai 2014 berkisar antara Rp110 juta hingga Rp175 jutaan. Ingin Terios 2018 versi bekas Magentors? Ternyata mobil ini bisa kamu temukan dengan harga sekitar Rp195 jutaan. Bagaimana Magentors? Tertarik membelinya? Toyota Rush Berbicara soal Terios tak lengkap rasanya ya bila belum membahas sang saudara, yaitu Toyota Rush. Secara fisik, Rush memiliki banyak sekali kemiripan dengan Terios. Hal ini pun masih berlaku pada Toyota Rush 2018 yang dirilis nyaris bersamaan dengan Daihatsu Terios 2018. Mobil buatan pabrik asal Jepang ini merupakan SUV yang mengusung tema adventure yang bersaing ketat dengan Honda BR-V maupun kembaranya. Yaitu Daihatsu Terios. Ada sektor tampilan fisiknya ini membuat mobil buatan Toyota yang menyasar di sektor small SUV tersebut didesain dengan gaya rancang yang sangat sporty dan juga gagah. Bahkan bisa dikatakan loh, desainnya tak kalah dengan SUV premium meski bentuknya sedikit lebih kecil. Bagaimana dengan versi bekas dari Toyota Rush? Soal harga pun, kedua mobil SUV bekas ini tak jauh berbeda. Mobil res, bekas keluaran 2011 sampai 2015 dibanderol sekitar 115 juta hingga 180 juta. Sementara untuk versi 2018 bekas masih belum ada yang menjualnya. Siap menantinya? Nissan X-Trail Nissan X-Trail mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 2009. SUV andalan dari Nissan ini sendiri sudah beredar di pasar internasional sejak 2001. Nissan X-Trail yang ada kini telah sampai pada generasi yang ketiga. Tampilan luar dari Nissan X-Trail Magenta sangat gagah dan juga tangguh, biarpun bekasnya sekalipun. Mobil SUV bekas generasi pertama dijual dengan kisaran harga 140 juta hingga 170 jutaan. Sementara untuk generasi kedua yang diproduksi 2011 hingga 2013 dijual mulai dari 200 juta rupiah. GIA Sportage Mobil pabrikan GIA di Indonesia memang masih kalah tenar dengan produk Jepang seperti Daihatsu, Toyota, maupun Honda. Biarpun begitu cukup banyak lho mobil produksi perusahaan asal Korea Selatan ini yang berkualitas. Salah satu di antaranya ialah jenis SUV yang mereka miliki yakni GIA Sportage. Mobil SUV bekas dari GIA tersebut juga banyak beredar di pasaran kendaraan second Indonesia. Umumnya, GIA Sportage bekas dipatok pada kisaran harga 150 jutaan untuk tahun 2012. Sementara itu, mobil SUV bekas Sportage tahun 2013 dapat dibeli mulai dari 180 jutaan. Toyota Fortuner Di nomor 6 di Magenters, Toyota bukan hanya RAS di dalam daftar mobil SUV miliknya. Ada pula mobil Toyota Fortuner yang punya perawakan lebih besar. Penampakannya sendiri kelihatan lebih gahar dibandingkan dengan Toyota RAS. Sebelum RAS, Fortuner telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pertama kali mobil SUV berbahan bakar bensin dan solar ini dikenalkan pada tahun 2005. Harga mobil SUV bekas Fortuner keluaran tahun 2005 sendiri hingga tahun 2014 berkisar di angka Rp160 juta hingga Rp300 jutaan. Mitsubishi Pajero Sport Mitsubishi Pajero Sport Pajero Sport baru untuk tipe Exit, Dakar, dan CLX memiliki harga jual mulai dari Rp474 jutaan hingga Rp516 jutaan. Wah cukup mahal ya? Tenang saja Magenters, untuk versi mobil SUV bekas satu ini kamu dapat membelinya dengan kisaran harga Rp250 juta hingga Rp330 jutaan loh. Pajero Sport merupakan model yang meluncur pertama kali di Indonesia pada tahun 2009 silam. Variannya pun terbilang beragam mulai dari sistem penggerak maupun transmisi yang masih begitu dicintai hingga sekarang ini. Bahkan laris manis dipanggap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!